Cara Ria Ricis amarkan dampak perceraian dengan tekurian dari Moana, banyak lempar senyum. Perceraian tentu menjadi pukulan berat bagi tiap pasangan tak terkecuali YouTuber Ria Ricis dan tekurian. Resmi bercerai dengan sang suami pada 2 Mei 2024, anak sematawayang Ricis, Kat Raifa Aramoana alias Moana masih tak tahu menahu soal fakta tersebut. Hal itu juga diakui oleh Ria Ricis kala jadi tamu di program For Your Pagi Trans 7, Selasa, 13 Mei 2024. Angankan mencoba menjelaskan pada Moana, Ricis bahkan terkesan tak ingin mengingat kejadian pahit yang baru saja dilaluinya itu, lupa, kata Ria Ricis raya tersenyum kala diungkit soal perceraiannya, kemarin sempat jatuh saat masih nikah. Kan hidup gak jatuh terus, jatuh dan bangkit lagi, kata Ricis. Menurut Ricis, ia boleh saja terpuruk, namun, ketika di depan putrinya, Moana, ia akan bersikap menjadi ibu sekaligus teman yang selalu ceria. Dikatakan Ricis, sampai saat ini Moana belum memahami, apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dengan tekurian, Moana, belum, tahu, lah, dia belum bisa bicara satu kalimat. Dia agak speech delay, kata Ricis, yang ngalir saja gimana, yang penting di depan anak gak sedih, gak murung, harus jadi teman main yang menyenangkan, kata Ricis. Bagi Ria Ricis, kini yang terpenting adalah melanjutkan hidup dengan orang-orang tersayangnya? Dan, kemudian, 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 kemudian